Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua kali ini papi dapet trouble pajero all-new ya Hai gas Hai lagi Hai aslinya luar biasa itemit banget temen-temen ya apa nanti kendalanya coba kita nanti di cek dulu Oke lanjut Oke teman-teman semua coba kita pasang scanner ya Hai Oke skenernya sudah kita pasang kemudian kita masuk nah ini tipenya kr1w gupfprp model tahun 2012 kemudian kita masuk kemudian kita cek self-diagnosis ya apa ada yang bermasalah oke tidak ada yang bermasalah kita kembali kemudian kita aktuator tes injektornya satu-satu ya temen-temen ya kita coba dulu kemudian kita cek lamp di sini ada injektor 1234 kita coba dulu nomor satu Hai kemudian kita jendang Hai gitaran nih kerasa banget Hai Hai normal Hai lian injektor nomor dua hai 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 cek lagi coba nomor tiga bisa, kemudian yang terakhir injektor nomor 4 oke normal perasaan tadi di nomor 1 ya, kita coba lagi nomor 1 oh normal juga ini sih sepertinya di bagian injektornya ada yang bermasalah ya teman-teman jadi coba nanti kita copot injektornya, kemudian kita coba kira-kira nomor berapa sih yang bermasalah oke lanjut terus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian kita lepaskan baut yang 10 ini ya 1, 2 ini jangan lupa dikenturkan kemudian yang ini jangan lupa dikenturkan juga kita cek satu per satu injektornya dari yang depan oke, jangan lupa sebelum pembongkaran ya kita lepaskan dulu minus baterainya oke, jangan lupa ini-lupa jadi selamat menikmati 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 kemudian yang bagian depan dikasih 90 derajat cip dah adalah proses pemasangan baut dudukan injektor ya kita pasang pipa injektornya selamat menikmati kita kencangkan menggunakan SST selamat menikmati kita pasang pipa retur disini ada oringnya jadi jangan sampai rusak ya kalau rusak bisa timbul bocor di retur solarnya dah pasang lock pin retur selamat menikmati setelah itu kita pasang bagian kabel injektor oke kita pasang minus bus tray kemudian kita inisialisasi di mut skenernya ya oke lanjut oke teman-teman ini dia langkah inisialisasi di mut3 oke setelah masuk semua masuk lagi sekarang kembali masuk di spesial function nah ini kan ini kan ini yang lama ini yang lama nanti kita ganti dengan yang baru nah ini kita ganti yang nomor 1 ya kita nomor 1 kita centang berapa dah berapa 81 81 4 F4 F8 00 F8 00 FB E9 FB E9 E9 0900 0900 E7 F5 E7 F5 F3 E8 F3 E8 ED 00 ED 0072 72 Oke kita cintang dulu Apakah makan setar? Yes Kita tunggu sampai komplit Oke selesai Sekarang coba dihidupin mobilnya Oke selatu Kembali dulu Kita lakukan inisialisasi Kita inisialisasi Selesai Selesai Coba kita lakukan tes Oke suara mesinnya sudah normal teman teman Sudah bagus seperti semula Itulah menyakitnya ternyata Injektor nomor satunya Bocor ya Oke terima kasih telah mengikuti channel Pabikembar Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai 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 Selesai